Brigade Al-Qasam memidik satu persatu pasukan IDF yang masih bertahan di Kota Rafah. Sejumlah pasukan IDF ini dilaporkan hanya bergerak tanpa senjata di tengah krisis senjata atas konflik di jalur Gaza. Dalam rilis video terbaru Brigade Al-Qasam pada Minggu, 11 Agustus 2024, tampak Brigade Al-Qasam memidik dua pasukan IDF di reruntuhan gedung. Tak ada pelindung atau senjata yang menempel pada pasukan IDF tersebut. Dua peluru TBG pun dilesatkan oleh Brigade Al-Qasam dan seketika menewaskan pasukan tersebut. Aksi ini terjadi di lingkungan Tal Al-Sultan, sebelah barat Kota Rafah, selatan. Seusai mengebom dua pasukan IDF, pasukan Hamas juga memidik helikopter penyelamat yang mencoba mengangkut jasad dua tentara IDF yang terkapar. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!